Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan isi saldo atau top up RDN di aplikasi ajaib menggunakan akun dana teman-teman so buat kalian yang baru saja berhasil membuat akun di aplikasi ajaib kemudian kalian ingin melakukan top up dan masih bingung bagaimana caranya bisa simak video ini sampai habis teman-teman oke kita lanjut ke intinya pertama-tama kalian sudah membuka aplikasi ajaibnya kemudian nanti tampilannya akan seperti ini kemudian langkah selanjutnya kalian tinggal klik top up yang ada di aplikasi ajaib nah ini yang saya lingkari ya teman-teman kalian tinggal klik saja nah di bagian top up disini sudah ada keterangan rincian dari rekening bank RDN kita teman-teman atau rekening dana nasabah disini saya menggunakan bank BCA kemudian disini ada nomor rekeningnya teman-teman nah sebenarnya untuk melakukan top up atau isi saldo tidak harus menggunakan akun dana saja teman-teman masih banyak kalian disini bisa menggunakan mungkin bank BCA yang menggunakan BCA kemudian juga ada Ofpo ada Gopay ada dana ada Genius dan ada bank lainnya intinya prosesnya itu sama saja seperti kita melakukan transfer pada umumnya ke rekening bank namun kenapa disini saya menggunakan dana karena tujuan saya biar tidak kena admin saja teman-teman karena di dana ini ketika kita melakukan transfer dengan nominal di atas 50 ribu itu bebas biaya admin kemudian apakah melakukan top up ataupun isi saldo itu ada waktu tertentu jawabannya tidak juga teman-teman kalian bisa melakukan top up ataupun isi saldo kapan saja baik Sabtu, Minggu, ataupun Libur Nasional namun yang halus kalian perhatikan itu di bagian waktunya teman-teman disini sudah tertera top up yang dilakukan jam 21.30 sampai jam 1.30 akan masuk setelah 1.30 teman-teman jadi kalau seandainya kalian mungkin top up jam 10 malam nanti saldo tersebut akan masuk jam setengah 2 malam lewat jadi untuk waktunya kalian perhatikan saja ya teman-teman untuk harinya bebas kalian bisa melakukan top up kapan saja nah kemudian berapa sih minimal total transfer yang bisa kita lakukan ke saldo RDN di aplikasi ajaibnya jawabannya itu minimal 10 ribu teman-teman jadi kalian bisa top up 10 ribu atau kalian mau top up 20 ribu itu bisa teman-teman jadi kalau dibawah dari 10 ribu itu tidak bisa melakukan isi saldo ataupun top up oke teman-teman langkah selanjutnya ketika kita sudah mengklik bagian top up disini kita salin saja nomor rekeningnya teman-teman nah di bagian sini ada keterangan salin ya kalian tinggal klik saja oke disini nomor rekening sudah tersalin langkah selanjutnya kita buka aplikasi dananya teman-teman kemudian disini kita klik bagian kirim kemudian disini kita klik bagian kirim ke bank nah kemudian disini kita klik bagian tambah rekening baru ya teman-teman oke selanjutnya disini kita pastikan banknya itu sesuai dari bank yang tercantum di akun ajaib kita teman-teman karena tadi bank BCA jadi saya disini pilih klik BCA kemudian disini kita pastikan saja nomor rekening yang tadi sudah kita salin teman-teman oke nomornya sudah berhasil kita paste atau kita salin langkah selanjutnya disini kita tinggal klik simpan dan lanjut oke kemudian di bagian paling atas ini pastikan namanya itu sudah sesuai dengan nama yang tercantum di aplikasi ajaibnya teman-teman kemudian disini kita masukkan nominal yang akan kita transfer nah seperti tadi di awal saya sudah bilang karena disini saya berusaha melakukan transfer di atas Rp50.000 tujuannya agar tidak terkena biaya admin namun disini saya akan melakukan transfer Rp100.000 teman-teman atau top up sebanyak Rp100.000 oke ketika sudah disini kita klik bayar kemudian kita masukkan pin dana kita teman-teman oke disini keterangannya status pembayaran berhasil berarti proses top up atau wisi saldo ke RDN ajaib itu sudah berhasil kita lakukan ya teman-teman langkah selanjutnya disini kita bisa kembali lagi ke aplikasi ajaibnya dan kita bisa refresh terlebih dahulu ya teman-teman nah bisa kalian lihat ya disini yang tadinya Rp100.000 sekarang sudah bertambah menjadi Rp200.000 atau disini kita bisa ngecek bagian riwayatnya teman-teman kita klik profile terlebih dahulu kemudian disini kita klik bagian riwayat ya teman-teman ini yang saya klik angry kalian bisa klik nah disini keterangannya sudah ada top up RDN ya teman-teman yang dimana jumlahnya Rp100.000 dan ketika sudah berhasil ketika di keterangan RDN atau saldo RDNnya sudah bertambah disini kalian sudah bisa melakukan transaksi pembelian saham ataupun raksa dana teman-teman sekali lagi untuk jumlah terminal transfer itu terserah kalian ya teman-teman disini saya hanya memberikan tutorialnya saja dan sekian saja video dari saya mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh